Tahu kenapa? Kalau lihat info kimia dasar Kurang tahu pak Karena Ujian perbaikan Itu bisa diikuti oleh siapa saja Dan Bisa naik nilai Tapi konsekuensinya Bisa turun nilai juga Misalkan nilai kalian nih Udah dapet C Kalian gak puas nih Mau naikin nilai Tapi kalau ujian perbaikan itu Kalian dapet nilai jelek Nanti karena ujian perbaikan Bobotnya paling besar dan dia Gak diambil yang terbaik Dihitung dari awal sampai Ujian UTS, UAS, ujian perbaikan Dihitung semuanya Setelah itu dihitung nilai akhirnya Yang dihitung tadi Kalau ujian perbaikannya jelek yaudah Salam kalian Bobotnya berapa itu 35% Kalau Kalau tanpa upaya kan 35 UIS itu 10 Eh, kuis itu 20 Jadi kalau gak ikut UPS itu 35 UTS, 35 UAS 10% praktikum 20% 2 kali kuis kan ya Jadi 10-10 kan ya Kalau ikut UPS Maka Bobot kuis dan praktikum sama Tapi Bobot UP 35% UTS 17,5 UASnya 17,5 Makanya Bobotnya Karena besar Kalau nilainya Kalian jatuh di UP Maka turun nilai Jadi Saya sarankan Jangan sampai ikut UP Kecuali Kalian benar-benar yakin Atau kalian memang harus ikut UP Jadi misalnya nilainya Belum dapat Belum lulus TPP kan D lulusnya ya Misalnya nilai kalian masih 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 E Itu Wajib ikut UP Tapi yang nilainya D Gimana Kalau nilainya D Nah ini agak riskan juga Kalau kalian UP Jatuh Maka bisa turun ke E juga Jadi Kalau nilainya D Itu kalian harus Mungkin surat istiqoroh kali ya Jadi biar yakin gitu Dan persiapan dengan baik Kalau saya sarankan Kalau kalian mau cari aman Jangan ikut Kecuali kalian misalnya seperti ini Dulu Salah satu anak wali saya Dia nilainya IP-nya mepet kedua Jadi IP-nya mepet kedua Karena lulus TPB D itu lulus TPB Kalau IP kalian di atas dua ya Jadi misalnya Kalian ada nilai D Tapi IP 1,9 gitu ya Itu gak lulus TPB D-nya harus ngulang Nah Jadi dia agak gambling juga Waktu itu Jadi dia gambling Kemudian Saya bilang Kamu Masih tulus Karena apa Kalaupun kamu Gak ikut UP Nilainya D dan IP kamu Di bawah dua Tetap harus ngulang Kalau kamu ikut UP Nilainya jatuh Ngulang juga Jadi Apa namanya Dia Pilihannya gak banyak Jadi ikut UP saja akhirnya Naik Dapat C Jadi Apa namanya Tergantung situasi dan kondisinya Tapi kalau sudah nilainya C Jangan Jangan tamak Bersyukur dengan nilai C Kecuali kalian benar-benar yakin Belajar Serius gitu ya Dan yakin Bisa mengerjakan Maka Oke Bisa naik Bisa naik Maksimal dapat B yang harus saya lihat Atau B C Saya lupa Paham ya Jadi UP bisa menaikkan nilai Dan juga bisa menurunkan nilai Kecuali nilainya E Ya gak bisa turun lagi Pasti bisa Oh gak tetap ya naik Oke Paham Paham mbak Dan Apa namanya Ketika kalian sudah mengerjakan UP Itu akan diambil nilai yang kalian kerjain Kalau udah ikut UP Jadi Kalau gak niat Gak usah Ikut Gak usah daftar Oke Oke Kayaknya udah banyak yang masuk Kita mulai saja Jadi Kalau ada yang ada Nyesoal Silahkan disampaikan Di chat Di chat aja ya Screenshotannya Dikirim di chat Saya mati kamera dulu Biar kabur Oke Nanti saya jawab Jelasin soalnya Atau nanya materi juga boleh Kalau ada yang kirim Tolong kasih tau saya ya Jadi soalnya kadang-kadang suka Delay Jadi saya gak ngah Ada yang kirim Ada yang punya soal Mau ditanyakan Dari Brady boleh Dari CEMPRO boleh Ada yang belum paham Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Oke Berapa tanyaan gak Kalau udah saya kasih soal Mungkin dikasih soal aja ya pak Oke Sampai jumpa di video 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 kelihatan terlihat Pak saya keser ke sini biar saya bisa nah begini Oke sini ya atau kurang gede kurang gede atau cukup kurang gede ya kita Atau mungkin saya kirim di chat aja kali ya biar ini nanti saya pakai HP saja I'm not responding Oh, saya salah kirim Oh, saya salah kirim Oh, saya mati dulu ya 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 Ya, kerjakan soal nomor... Udah kirim ya Soal nomor 3 sama 4 Coba dikerjakan masing-masing 5 menit lah gitu ya Silahkan kerjakan 5 menit yang sudah nanti bisa di... Kan kalau soal ujian itu berapa? Kita coba 5 menit dulu ya Kita coba 5 menit dulu kerjakan salah satu lah mungkin sebagai ngeja nomor 3 sebagai nomor 4 gitu ya Nanti kita... Ya, saya tunggu 10 menit ya... 10, 2, 3... Terima kasih... 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 Terima kasih. 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 Bisa? Atau ada yang belum sama sekali? Halo, bagaimana? Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Yang pertama ya Nilainya juga pasti positif Kalau delta H3 Itu yang ionisasi kedua ya Delta H3 Sekarang yang delta H4 Jawabannya bisa dua Yang delta H4 Pertama kaya delta H1 Atomisasi juga Pak Atomisasi Atau delta H Delta H Delta H F O O aja Jadi saya tulis Saya share screen dulu Jadi tadi Delta H nomor 3 ya 3A Diatan saya share screen Delta H1 Itu adalah delta H Sebelumasi Delta H2 Itu Energi ionisasi pertama Delta H3 Itu EI Itu EI Kedua Dari magnesium ya Mg Solid Kemudian Delta H4 itu adalah Kamu bisa jawab delta H atomisasi Betul Atau delta H disosiasi Ini agak beda ya Jadi delta H4 itu Delta H4 itu adalah Bisa ditulis delta H F Dari O Gas Atau Delta H Apa Delta H Disosiasi Oh sorry Setengah ya Setengah dari apa Setengah Delta H Disosiasi O2 Gas Atau Bisa ditulis juga delta H atomisasi Entalpi atomisasi Delta H Atom O Gitu ya Jadi Sama saja Sekarang kalau delta H5 apa Apa Delta H5 itu apa Halo Delta H5 Namanya apa Afinitas elektron Afinitas elektron Per Tama ya Dari O Delta H6 itu Afinitas Elektron Kedua Delta H7 Apa Delta H7 Itu proses dari apa Ion-ion dalam fase gas Membentuk Senyawa padatan ionik Namanya apa Energi Energi Kisi 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 ya Kisi Kalau kristalisasi itu Lebih arahnya dari Cahaya terpadat kayaknya Jadi kalau Dari gas Ion dalam fase gas Itu Energi kisi Nah Pertanyaannya yang B Adalah Gunakan Data di atas Untuk menghitung Delta HF Berapa delta HF MGO Nah Berapa nilainya Dihitungnya pakai apa caranya Dihitung dari Apa Saya punya Jumlah dari apa Delta H N N-nya dari 1 Sampai 7 Jadi saya punya apa Delta H1 Tambah delta H2 Tambah delta H3 Tambah delta H4 Tambah Dan seterusnya Berapa jumlahnya Totalnya Kalau dihitung Nah disitu Ditulis 4 Tambah 5 Tambah 8 Itu adalah 8 Oh iya 8 ya 8 123 45 456 Itu kayaknya 456 Sorry Itu kayak salah 456 Berapa totalnya Delta HF Sama dengan Harusnya negatif ya Minus 603 Bukan 603 Saya gak tau sih Saya gak ada Okulator Jadi Saya percaya sama kalian lah Ini negatif Oke sih Ini penjumlahan Biasa ya Harusnya memang Gampang Sekarang Pertanyaannya Yang C Energi kisi Kisi MGO Itu sama dengan Minus 3889 Kilojoule Per Moll Sedangkan Energi kisi Dari BAO Itu sama dengan Minus 3152 Kilojoule Per Moll Pertanyaannya Kenapa Alasannya Energi kisi BAO Lebih positif Dibandingkan MGO Artinya apa Gaya tarik menariknya Lebih besar mana Antara MGO sama BAO MG sama O Atau BA sama O Interaksinya Lebih suka Berikatan mana MG sama O Atau BA sama O Sorry BA2 Plus sama O2 Minus MG2 Plus sama O2 Minus Yang mana MG atau BA Kalau dari energinya Apa 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 BA Yang besar Yang mana Nilainya Sorry Nilai absolutnya Nilai absolutnya Paling besar Kan Kalau tanda Minus itu Artinya apa Dia melepaskan Energi Melepaskan Calor Tapi kalau nilai Absolutnya Mana yang paling besar MG Artinya apa Interaksi antara MG dengan O Dengan BA dengan O Besaran yang MG dengan O Inget Energi Kisih itu Energi Ini kan E Kisih Itu Sebanding dengan Apa Ki Plus Ki Minus Dibagi R Plus Minus Jarak antara D Jarak antara Ion positif Dan negatif Betul gak Jadi semakin Besar muatannya Maka semakin Besar Energi Kisihnya Ini Absolutnya Ini Absolut Ini Absolut juga Atau Kalau gak Kayak gini Nah Sekarang Nilainya Lebih besar Yang MG Kenapa? Kalau segi Muatannya Sama Atau Beda? Muatan Ionnya Halo? Gimana? Gimana? Muatan Ion yang Berinteraksi Sama Sama Halo? Gimana? Ini apa? MG nya Berapa plus? Muatan Bilox nya berapa? 2 plus kan ya? Oh 2 minus Ini juga sama kan? 2 plus 2 minus Jadi Ki nya sama kan ya? Gak ngaruh kan ya? Jadi berpengaruh yang mana? D nya Sekarang Kalau D nya Semakin besar Berarti E nya semakin apa? Semakin kecil Betul gak? D nya BA lebih besar BAO dibandingkan Sama MGO Lebih besar DPAO Betul gak? Jadi D BAO Sama dengan apa? Jari-jari BA 2 plus Ditambah Jari-jari O 2 minus Sedangkan DMGO Sama dengan Jari-jari MG2 plus Ditambah Jari-jari O 2 minus Betul gak? Dari sini Kita tahu bahwa D BAO Itu lebih besar Dibandingkan DMGO Betul gak? Gitu? Kenapa? Kenapa gak? Gitu? Kalau jari-jari O 2 minus Sama gak ini? Di sini Sama Kalau ini BA sama MG Mana lebih besar Jari-jari-jari nya? Lebih besar BA Karena apa? BA Berapa? Berapa itu? Berapa itu? Beriode 6 Di bulangan 2 Kalau MG Beriode berapa? 3 Ya kan ya? Otomatis Jari-jarinya Lebih besar yang BA12 Makanya Energi kisinya Lebih kecil BAO Itu ya Oke Sampai sini Kemudian soal berikutnya Yang ALF3 Oke Ini ada 2 Ada 2 senyawa ALF3 Meleleh 1291 Tapi PF3 Meleleh Minus 151 Nah Saya Loncap Pertanyaannya Yang B Saya modifikasi Kalau Dua-duanya itu Itu Tipe padatan apa? Kalau ALF3 Sama PF3 Tipe padatan Kalau ALF3 apa? Dia padatan Logam Ionik Kovalen Molekul Ionik Ionik ya Karena apa? Karena ionik Jelas dia Sinyala ionik Cuman Titik lelehnya Tinggi dia ya Titik leleh Tinggi Titik leleh Tinggi Dia bersifat Ionik Kalau PF3 Itu apa? Titik lelehnya rendah Berarti apa? Padatannya Kalau dia padatan Tipenya apa? Padatan apa? 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 Ionik Logam Kovalen Molekul Yang mana? Jawabannya Nggak mungkin ionik kan ya? Jadi logam juga Nggak mungkin kan? Puan logam ini kan? PF3 kan Puan logam Apa? Berarti antara Kovalen Sama molekul Yang mana? Yang mana? Yang mana? Molekul Molekul ya Molekul Kenapa bukan kovalen? Kenapa Nggak pilih Nggak pilih kovalen Kan ikatannya kovalen Kenapa bukan Peratan kovalen? Karena apa? Kalau kovalen Titik lelehnya Gimana biasanya? Tinggi Pak Tinggi ya Karena titik lelehnya rendah Dia Oh Pakai molekul Peratan molekuler Nah sekarang Pertanyaan yang berikutnya Saya loncat Ke Yang E Ini Ini yang E Nah Sekarang kemampuan Menghantarkan listrik Kalau direlehkan PF3 gimana? Bisa nggak Menghantarkan listrik Kalau direlehkan? Oke Bisa nggak Menghantarkan listrik? Bisa Pak Bisa ya Ini konduktor Konduktor Listrik Kalau PQF3 Bisa nggak? Nggak bisa Pak Ini isolator ya Tapi kalau padatan ALF3 Bisa nggak menghantarkan listrik? Nggak bisa Pak Ini isolator juga ya Ini isolator juga Jadi Padatan ionik Kalau dia Dia tidak bisa menghantarkan listrik Tapi kalau lelehannya dia bisa Yang B Jelasnya ini karena dia padatan Yang B Ini pertanyaan yang B Pertanyaan yang B Kemudian Yang A sekarang Yang A Yang PF3 saja Gimana? Kalau PF3 Kita punya pusatnya adalah Ini ya Kayak gini kan ya Ikatannya gimana? Antara P sama F Tunggal Atau ada rangkap? Gimana? Tunggal Pak Tunggal Oke Ada PEB nggak di PEB? Ada satu pasang Satu pasang Ada Kak PF berapa? Ada Ada pasang Ada tiga pasang ya Atau enam ya Oke Nah bentuk molekulnya apa? Yang Pertanyaan yang Mana nih? Bentuk yang C Bentuk molekul Sama Bidik Bidik Kalau kayak gini Ada berapa domain disitu? Empat Empat domain ya Ada empat domain Empat total domain Berapa ikatan? Berapa non ikatan? Tiga ikatan Satu non ikatan Tiga ikatan Plus satu non ikatan Bentuknya apa? Kalau kayak gini Prediksinya Bipiramidal trigonal Bipiramida Bipiramida Nggak mungkin Kalau trigonal Bipiramida Harus lebih dari Berapa? Harus lebih dari Empat Segitiga piramida Segitiga piramid ya Segitiga Piramid ya Jadi Kalau bentuk Kalau cuma ada Tiga ikatan Misalkan kayak CLF3 BF3 Atau Apa? Itu nggak mungkin Kamu punya bentuk Segi empat planar Nggak mungkin punya bentuk Apa? Trigonol Bipiramid Nggak mungkin punya bentuk Thet octahedral Kan ya Kemungkinannya apa? Kalau tiga Bentuk T Segitiga planar Tegonal piramid Udah itu Itu doang ya Jadi nggak mungkin ya Ini kira-kira Apa Herbidisasinya Apa? Kalau kayak gini Bentuknya Tegonal piramid SP3 SP3 Oke Coba Tapi nanti Kalian coba hitung Dipakai Avogadro ya Betul nggak itu SP3? Kalau SP3 Sudutnya berapa harusnya? Berapa sudutnya harusnya? Kira-kira Sudut F P F Berapa kira-kira? 100 berapa? 100 107 kan ya Kira-kira ya Karena ada PEB Tapi coba Nanti dihitung Pakai Avogadro Benarkah sudutnya Segitu? Kalau ternyata Sudutnya gini Cara dihitung Sudutnya Dekat 90 Berarti Apa habilisasinya Kalau 90 Sudutnya? Misal Ternyata Misalkan Sudutnya Dekat 90 91 92 Gimana? Apa habilisasinya? Atau nggak ada Hibilisasi Kalau sudutnya 90 Gimana? Kalau sudutnya Mendekati 90 Artinya apa? Atom pusat Tidak mengalami Hibridisasi Jadi Itu kalau nanti Kalau kalian eksperimen Melakukan Atau perhitungan Dapatnya Kayak gitu Berarti nanti Kemungkinan Emang Tidak ada Hibridisasi Jadi ingat Hibridisasi itu Digunakan Untuk Menjelaskan Pengamatan Eksperimen Jadi Tidak semua atom Mengalami Hibridisasi Tapi Kalau buat Prediksi Boleh-boleh saja Misal Berdasarkan Teori Domain Kalian Memprediksi Bahwa dia Bentuknya adalah Tetrahedra Segitiga piramid Sudutnya Kira-kira 107 Hibridisasi Adalah Apa tadi SP3 Tapi nanti Kalau eksperimen Bilangnya lain Ya Ikut eksperimen Jadi ini Saya lagi ngitung Oke Saya lagi ngitung Dengan Avogadro Dapatnya Adalah Laptop saya Sedang bermasalah Oke lah Gitu ya Oke Sekarang Yang soal nomor E Eh soal nomor F Ini soal hitungan Ini gimana soalnya Kayak F Jadi Kita punya sampel Gas Aluminium Klorida Kalau aluminium Klorida Rumusnya apa Kira-kira Apa Aluminium Klorida Alcl3 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 Ini kalau Pada suhu 100 Tekanannya 1,02 Kali 10 Pangkat 5 pascal Ini kira-kira 1 atm Oh Enggak Ini pakainya R-nya dalam Satuan KPA Jadi Kita pakai R-nya Pakai yang udah Dikasih tau Jadi Kita punya Sample Aluminium Klorida Seberat 0,25 gram Ini Masanya M Sama dengan 0,25 gram Terus Volumenya Sama dengan 52 mililiter T Sama dengan 100 Derajat Celsius P-nya Sama dengan 1,02 Kali 10 Pangkat 5 Paskal Atau Sama dengan 1,0 Sama dengan 102 KPA Biar sama Kesatuan R-nya Ini Kalau diubah ke Mililiter Berapa jadinya 52 Kali 10 Pangkat Minus 3 Liter Ini sama dengan Berapa ini Diubah ke Kelvin Ditambah 273 Ini berapa Jadinya 373 373 Kelvin Oke Nah sekarang gini Kalian nebak Rumusnya Seperti ini Ini kalau dihitung Berapa masa molarnya Al itu 27 CL itu 35,5 133,5 133,5 Gram per mol Coba kalau dihitung Dari sini Berapa molnya Kita pakai MR yang ini Masa molar yang ini 0,00187 0,00187 0,00187 Mol Oke Kalau kita hitung Dengan Volume segini Suhu segini Berapa tekanannya Berapa pascal Tekanannya P sama dengan berapa Oke Jadi Jadi PV NRT Berarti P NRT Dikalikan V R nya Pakai yang ini Jadi kita Kita ketahui R nya Sama dengan R Sama dengan 8,31 Kilopascal Liter Dibagi Mol Kelvin Terima kasih Pak, itu untuk volume-nya nggak usah diubah ke meter kubik ya, Pak? Ini bener nggak kesatuannya? Kalau 8,314 itu kan pascal meter kubik kan ya? Kalau meter kubik berarti berapa? Kan harusnya gini kan ya? R sama dengan ini harusnya kan 8,3145 PA meter kubik per mol Kelvin kan ya? Kalau saya ubah ke liter gimana jadinya? 8,3145, 1 meter kubik berapa liter? Berapa meter kubik? Seribu ya? Seribu, 10 pangkat 3 kan ya? Kali 10 pangkat 3 pascal meter, eh liter kan ya? Ini 10 pangkat 3 pascal apa jadinya? Kilo pascal Kilo pascal, ini sama aja kan ya? Betul ya, jadi hati-hati sama satuannya ya Jadi kalau dia meter kubik, pascal Kalau liter, kilo pascal Makanya tadi saya ubah tekanannya ke kilo pascal juga Biar sebanding Nanti dapatnya tekanan dalam kilo pascal ya disini ya Berapa kp? 111,47 Beda sama yang ini ya? Iya Beda kan? Coba kalau dihitung pakai ini Dihitung pakai yang ini Berapa molnya? N sama dengan Oh, ini kayaknya sama salah satu kan deh Terima kasih berapa maunya 1,71 x 10-3 ada dikit ya soalnya ada yang aneh ini aneh soalnya jadi harusnya emang sama ya ngebeda jauh ya masa molarnya ya jadi 1,71 x 10-3 jadi kalau dihitung berapa masa molarnya dari sini masa molar AL CL3 berapa berarti 0,25 dibagi 1,71 x 10-3 berapa ini berapa dapetnya lebih besar dari ini ya 100 berapa dapetnya 1,46 1,46 1,2 1,2 ya nah sebenarnya saya berharap jawabannya adalah ini masa molar jadi dua kali lipatnya ya karena faktornya gini jadi AL CL3 itu jadi gini ini mirip kayak percobaan yang saya pernah ceritain waktu itu yang dikidas ya menentukan masa molar dari percobaan gas nanti hasilnya akan agak beda dikit ya tapi yang saya harapkan tadinya adalah soalnya itu jawabannya adalah gini dapetnya adalah masa molar itu jadinya AL2 CL6 ini ada senyawa ini jadi senyawa jadi AL CL3 dalam fase gas dia menentuk dimer jadi saya berpikir jawabannya kayak gini ya ternyata enggak ya oke tidak masalah jadi dia menentukan masa molar dari dari data gas oke begitu ya oke sampai sini ada pertanyaan enggak? kalau enggak ada saya kasih soal lagi saya kasih soal ini coba soal yang nomor 4 ini adalah soal spesi ion milib hidrogen yang nomor A mengerjainnya gimana? yang A coba bagaimana cara mengerjakan soal yang nomor A kalian diktein saya yang nulis kita pakai apa? gimana? kalau soal yang A bagaimana? soal yang A itu dipergetahui tetapan readback kita pakainya apa? pakai persamaan readback kan ya? itu enggak? persamaan readback gimana? persamaan seperlambda sama dengan apa? sama dengan R seperlambda sama dengan R terus terus Z 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 Awal gitu ya Awal Jadi 1 per lambda Sama dengan apa? 1 per lambda Atau kalau di Brady Kita pakenya N2N1 Saya suka-suka kalian Sama dengan RH-nya berapa ini? 1,0974 x 10-7 Satuannya apa ini? Meter minus 1 ya Nanti jawabannya apa jadinya? Dalam satuan meter ya Z-nya berapa ini? Kalau O 8 8 kuadrat digalikan Akhirnya berapa? 1 ke 1 Kamu lagi ada di stasiun kereta api gitu? Coba tadi Oke berapa dapetnya panjang gelombangnya? Eh ini bilangan gelombang ya Masih 1 per lambda ya Jadi kalau kita mau cari lambda Tinggal dibalik Berapa dapetnya lambdanya? 3 per 4 Dikali 64 Dikali itu 1,0974 Dalam nanometer Diubah dalam nanometer Berapa ini? Oke Selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berarti kalau diubahkan nanometer berapa? Satu meter kan 10 pangkat 9 nanometer kan ya? Jadi ordernya ratusan nanometer harusnya. Nggak mungkin jawabannya minus 17. Harusnya ratusan, ratusan nanometer. Yang lain gimana? Terima kasih. Terima kasih. 1,898 kali 10 pangkat min 9. Minus 9? Itu apa satuannya? Meter ya? Oh, iya. Minus 9 berarti benar ya? Berarti dapetnya berapa? Kalau dikali 10 pangkat 9 berarti 1,89 ya? Saya salah ngitung, sorry. Benar ya. Jadi 1,898 ya? Jadi kira-kira segini ya nanometer ya? 1 nanometer. Nah, kemudian pertanyaannya kedua. Kalau yang B, ada unsur lain. Dia panjang gelombang garis liman pertama, jadi transisi dari 2 ke 1-nya juga, itu 1,2 nanometer. Berarti berapa Z-nya? Itu kan ya? Jadi kita cuma cari apa? Lambdanya adalah, kalau lambda sama dengan 1,2 nanometer, itu sama dengan 1,2 kali 10 pangkat minus 9 meter kan ya? Kita masukkan persamaan ini nih. Jadi 1 per 1,2 kali 10 pangkat minus 9, itu sama dengan 1,0974 kali 10 pangkat 7, ini meter minus 1, ini meter ya, kali Z kuadrat dikali 1 per 1 kuadrat kurangi 1 per 2 kuadrat. Berapa Z-nya? Berapa Z-nya? Berapa Z-nya? Neon ya Pak, 10. Z-nya kira-kira 10 ya, Z itu mendekati 10 ya. Ini neon ya. Jadi dalam supernova itu ada neon juga ya. Ya soal yang C ini gampang lah ya untuk molekul ya. Ini malah, saya bisa lah ya. Oke. Ini soal yang belum pernah adalah Oh ini kompleksnya susah sekali. SN 2015, 2012 coba. Saya cari soal lagi ya. Sunpest-nya ada yang bertanyain? Tentang tadi tadi, ada yang masih belum ini. Tentang tadi, ada yang masih belum ini. indeediri. Tentang tadi, ada yang lebih baik dan aqui. Terima kasih. 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 0 n berapa 1 oh disini yang kanan min 1 F 0 sesuai ya bisa gak dibuat 0 semua gak bisa bisa ya karena kalau saya paksa kayak gini n nya jadi 10 ya gak boleh ya oke sekarang ada resonansi gak ada jadi saya punya yang gimana tadi ini yang ambil yang ini ya saya ganti yang ini yang seperti ini gitu ya ininya 0 ininya min 1 ini kayak gini ya jadi ini panahnya kayak gimana saya punya panah kayak gini ini kesini gitu ya pertanyaannya apakah 2 struktur resonansi ini equivalent equivalent gak oke konsepensinya gimana kalau equivalent panjang ikatannya sama atau beda sama ya pak sama jadi nanti panjang ikatannya NO ini antara tunggal sama rangkap ini ini pedisi kita ya nanti kita lihat eksperimennya kayak gimana coba saya lihat Google oke lah sambil saya lihat oke sambil saya lihat sekarang bentuk molekulnya apa ada berapa domain disitu tiga domain nekatan tiga domain nekatan ya berarti apa bentuknya segitiga segitiga planar segitiga planar ya jadi ini segitiga planar ya jadi kayak gini ya N O F O gitu ya jadi orang biasanya gambarnya kayak gini kalau ada resonansi jadi dia jadi dia titik-titik gitu ya nah gitu ya jadi dia ada resonansi oke sampai sini ada pertanyaan oh enggak ini pertanyaan dulu satu lagi ada yang belum ya ini polar atau non-polar sinyal ini polar polar ya polar jadi meskipun dia bentuknya simetris atomnya tidak simetris ya jadi ada momen ikatan kesini ada momen ikatan kesini dan yang kesini kan ya ini besarnya beda semua kan ya jadi kalau ininya F semua maka dia dan bentuknya planar dia non-polar ya tapi kalau dia ada O sama F maka dia beda ya jadi dia polar ya oke ada pertanyaan lain saya kehabisan soal atau saya dulu dari Brady aja ya kita belum ada soal latihan diagram FASA ya sama sutur kristal ya meskipun sudah ada juga kita sudah sudah jadi diagram FASA Wow. Buong-buong ya. Buong-buong. Pak, aku nombor soal boleh? Oh, boleh. Boleh, boleh. Kalau nombor soal boleh. Oke. Ini soal tahun kemarin, ya? Ini dari CEMPRO, ya? CEMPRO ini soalnya. Iya, Pak. Ada di CEMPRO. Oh, iya. Oke. Diagram FASA senyawa murni. Ini saya gambar ulang aja, ya? Biar lebih jelas. Oke, gini. Kayak gini. Ini bentuknya seperti ini. Ini saya agak ngasal dikit gambarnya. Gini, ya? Ini titik Y. Titik B. B sama C satu garis, ya? Titik A-nya di sini. A, B, C segitiga siku-siku. Berarti ini satu garis, ya? Jadi ini satu garis. Oh, salah. Agak kesini dikit. Ini C, ya? C, ini A. Ini membentuk segitiga siku-siku. Gitu, ya? Jadi satu-satu titik, ya? Titik A adalah... Oh, sorry. Ini sumbunya sumbu D. Ini sumbu E. Pertanyaannya, ya? Oke. Nah, sekarang. Kalau kayak gini, bentuknya. D-nya atau apa? Oh, bentukan. Ya, D-nya tekanan atau suhu? Kalau kayak gini. Oke. D itu apa? P atau T? Gimana? Kalau kayak gini bentuknya. D itu tekanan atau suhu? Ada yang saya jawab? Gimana? Tekanan, ya? Tekanan. P. Berarti E sama dengan suhu. Gitu, ya? Karena kenapa kayak gitu? Kalau tekanannya tinggi, ini fasanya apa di sini? Kalau di yang di... Yang titik B ini. Ini apa pasalnya? Padat, ya? Padat, ya? Ini padat. Padat. Ini cair. Ini gas, ya? Jadi, kalau tekanannya naik, eh, tekanannya diturunkan, senyawa itu akan menjadi gas, kan, ya? Jadi, yang stabil pada tekanan rendah itu adalah gas, ya? Jadi, ini ada... Oh, ada X, ya? Oke. Jadi, titik A itu 150 mmHg. Berarti di sini tekanannya adalah... Ini adalah 180. Ini satuannya mmHg. Suhunya adalah berapa teri? Di soal bilangnya. 50. 50 derajat Celcius. Titik C itu 275. Ini 275. MMHg. Berapa suhunya? Yang titik C? Itu 200, ya? 200 derajat Celcius. Oke. Sekarang. Berarti yang satu udah benar, ya? Sumbu D adalah tekanan. Berarti salah, ya? Yang nomor dua. A ke B adalah deposisi pada tekanan tetap. Benar atau salah? Nah. Dari A ke B apa yang berubah di situ? Apa yang berubah? Apa yang berubah? Tekanan atau suhu yang berubah di situ? Tekanan. Tekanan berubah, ya? Jadi, salah, ya? Masih salah, ya? Jadi, pasti salah, karena dia dari A ke B deposisinya benar. Jadi, dari gas ke padat deposisi benar. Tapi, tekanannya dia berubah. Nggak tetap, ya? Jadi, harusnya deposisi pada suhu tetap, ya? Kalau deposisi pada tekanan tetap, gimana? Saya punya dari sini ke sini, ya? Dari saya punya katakanlah titik F ke titik ini G. nah, ini namanya ini namanya deposisi tekanan tetap, ya? Suhunya berubah. Proses dari B ke C merupakan pelelehan pada tekanan tetap. Betul atau salah? Betul. Betul. Karena dari pada tekanan tetap, ya? meleleh, ya? Jadi, betul. Terus, kalau saya tanya, titik triple di simbol yang mana? X, Pak. X. Kalau titik Y, itu namanya apa? Kritis, Pak. Kritis, oke. Sekarang, pertanyaan lagi. titik didih normalnya berapa, kira-kira? Lebih besar atau lebih kecil dari 200 derajat Celsius? Titik didih normal. Titik didih normal. Ini pertanyaannya apakah sama dengan lebih besar atau kurang dari 200 derajat Celsius? Terima kasih. Sekarang, definisinya apa Bidih normal? Apa definisinya? titik didih normal. Pada saat apa? Kalau titik didih normal? Saat? Mendidih saat? Tekanannya berapa? saat 1 ATM bukan, Pak? Betul, 1 ATM. Sekarang, 1 ATM ada di mana? 1 ATM berapa MMPG? 760, Pak. Berarti disini kan ya, 1 ATM ya? Ini skalanya nggak pas ya. Ini kira-kira ini 760 ya. Berarti di mana titik didihnya? Lebih besar atau lebih kecil? Atau sama dengan? 200. Lebih besar, Pak. Lebih besar. Karena apa? Kalau kita punya titik didih, dia ada di garis sini ya. Ini ada miring dikit. Jadi, ini adalah titik didih normalnya. Saya sebutnya H ya. Ini adalah titik H. Jadi, ini harusnya adalah berapa? Lebih besar ya. lebih besar dari 200 derajat Celcius. Sekarang, tanyaan lagi. Terakhir sebelum kita akhiri. Bisa nggak senyawa ini menyublim pada keadaan pada tekanan dan suhu ruang? Oh, sorry. Pada tekanan ruang, sorry. Bisa nggak senyawa ini menyublim pada tekanan ruang? Bisa, Bang. Bisa gitu? Pada tekanan eh, sorry. Tekanan 1 ATM, sorry. Bisa nggak senyawa ini menyublim pada tekanan 1 ATM? Suhunya bebas. Bisa nggak? Kalau dia menyublim apa? Perubahan dari apa ke apa? Kalau menyublim apa? Tadi apa? Tadi keadaan apa? Perubahan kegas. Perubahan kegas. Berarti dia harus lewat mana? Di sini kan ya? Di sini ya. Kalau dia menyublim ke sini kan ya? Dari titik ke sini kan ya? Bisa nggak dia menyublim pada tekanan 1 ATM? Nggak bisa, Kak. Nggak bisa. Dia pasti cair dulu baru jadi gas. Jadi senyawa ini tidak bisa menyublim pada tekanan 1 ATM. Dia pasti jadi apa? Jadi cair dulu. Beda kayak CO2. Kalau CO2 pada tekanan 1 ATM dia justru nggak bisa mencair. Dia menyublim pada jadi gas. Ini kebalikannya ya. terus kalau CO2 lagi ini. Kemiringannya kayak gini. Berarti dia apa? Karakteristiknya. Rho. Cair sama Rho padatan mana yang lebih besar? Kalau bedingnya ke kanan kayak gini. padatan ya, Pak. Iya, padatan ya. Ini yang normal ya. Jadi yang normal padat lo bisa bercair. Kalau miringnya ke kiri kayak air maka rot cair lebih besar daripada rot padat. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada kita akhiri kuliah semester ini berarti ya. Waduh, sudah berakhir kuliahnya. Oke, jadi jangan lupa belajar dan jangan lupa berdoa juga dan jangan lupa kesehatan juga jangan sampai tumbang saat ujian ya. Oke. Buat semester depan diajar bapak lagi enggak, Pak? Tergantung. Nanti apa namanya kan bisa dirotasi ya. Jadi apa namanya tergantung nanti gimana pembagiannya ya. Kenapa? Mau ganti atau mau tetap saya? Oh, tetap bapak. Oh. Ya, bapak. Ganti juga nggak apa-apa sih. Bapak aja, Pak. Hah? Oke. Boleh imin loh, Pak. Apakah foto gitu dokum, Pak? Oh, ayo, ayo. Toto bareng. Saya juga nunggu-nunggu dari tadi ini. Kalian aja yang screenshot ya. Saya, kalau saya yang screenshot saya lemot-mot isi saya. Ya, Pak. Ya, silakan buka kamera. Ini ini udah pada mandi kan ya? Udah kok, Pak. Udah, oke. Kemarin sih, Pak. Oh, oke. Nggak apa-apa. Hemat air, kan? Buat masa depan ya, Pak. Betul. Kalian udah ada ini nggak? Udah ada apa namanya? Kabar akan ada kuliahnya kan online atau offline? Katanya semester depan bakal offline. Kuliahnya offline juga? Iya, beberapa matko. Oh, maksudnya nggak semuanya gitu ya? Nggak semuanya, Pak. Tapi berarti kalian udah pada di Bandung dong? Udah cari kosan? Oh, saya udah sih, Pak. Maksudnya udah cari kosan cuma masih di rumah. Oh, oke. Iya, oke. Ya, siap-siap aja ya, berarti ya kalau kayak gitu ya. Oke. Ini udah gimana ya, Pak. Oke, ini siapa mau SS nih? Jadinya. Firda bisa nggak, Fir? Bisa sih, bisa. Oke. Ini saya kamera nyala nggak? Bisa hitam loh. Kamera saya. Nyalakan. Oh, nyala ya. Oke. Kayaknya nge-free saya ya gambarnya. Oh, nggak. Nggak kok, Pak. Oh, nggak. Oke. Ini udah semua apa belum? Mau nunggu siapa lagi? Ditunggu sampai jam berapa, Pak? Bebas sih. Suka-suka kalian sih. Ditunggu sampai 11.48 kali ya, Pak. Oke, boleh. Oke. Suka-suka Intro-suka untuk serongnya. Siapa keywords da... Tui kawanisode surna 20Das. usnya pat lava juga. Uangis. Diba baik. Diba lagi. Diba. 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 Gian Busan. Gila, gila. Diba. Dojse. Suomeni. Ini udah 11.48 kali ya Bisa dimulai Oke Oke pak Ini saya izin Screenshot Saya hitung 1 sampai 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Oke Terima kasih pak Terima kasih pak Terima kasih pak Terima kasih pak Terima kasih banyak pak Terima kasih banyak pak Terima kasih banyak pak Terima kasih banyak pak Terima kasih pak Terima kasih pak Terima kasih